Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat malam Kembali lagi bersama BITET Bincang Katerinat Oleh kelompok 1 Oke Mungkin kita Mengucapkan Berlangsung kalau ya pada Bencana alam BICM JUR, semoga teman-teman yang lain Yang menengarkan Itu berada dalam lindungan Tuhan ya, dan keadaan Sehat selalu Oke, jadi Kita, nomor 2 Mungkin teman-teman Ada yang masih nilai, ada yang nilai Kita akan nantarkan lagi lagi ya Biar memastikan kalau Teman-teman masih nilai kita Oke, yang pertama Saya yang pertama Menjadi nilai dulu Nama saya, Rosita Anil Yededi Ini JN 031 520, 10 atau 7 Dan bidang tiga teman-teman yang langsung Dan boleh dikontok 2 yang lain Yang pertama ada Pak Adi Adi boleh Oh iya baik Saya Adi Parma Putra Maasiswa Paramedica Teriner Angkatan 57 Dengan NIMJ 03115 Dan selanjutnya ada teman saya Kenapa nama saya Dimas Dengan NIMJ 03115 201030 Saya disini sebagai Nama sumber juga Oke Jadi Untuk episode 2 ini Di tab itu Bakalan Ngobrolin tentang Kepentingan EIKA Dan peraturan dalam Praktek Paramedica Teriner Sebelumnya kan kita udah Membicarakan topik yang mirip-mirip Masih etika juga Tapi dengan Fokus pembahasannya Dari beda Sekarang itu Lebih ke Kepentingannya Etika dan peraturan Dari praktek Paramedica Teriner Yang pertama Seperti biasa Kita harus kenal dulu Siapa sih Paramedica Teriner Yang akan menjadi Subjek Obrolan terhari Dulu boleh Tolong jawab Teman-teman Dimas Ya udah Mungkin saya dua deh Kalau menurut saya Paramedica Teriner itu Yaitu Orang yang Mengikuti pendidikan Sesuai standar nasional Dari pekerjaannya Yang berlandasan Dengan Etik profesi Yang dimana Itu mengutamakan Panggilan kemanusiaan Daripada keuntungan Nah pekerjaan itu juga Legal Melalui perizinan Jadi Anggota-anggotanya itu Belajar Sepanjang hayat Anggota-anggotanya juga Bergabung dalam Sebuah Organisasi profesi Atau yang biasa Dikenal sebagai Paveti Mungkin sekian Ada Dilanjutkan oleh Dekadimas Oke mungkin Saya sedikit Menambahkannya Jadi Paramedica Teriner Mungkin Paramedica Teriner itu Orang yang berprofesi Di Di paramedic Yang dimana Yaitu bidangnya itu Veteriner Hewan Nah yang dimana Itu memiliki Rambu-rambu Atau profesi Etika Veteriner Dan kode etik Nah Paramedic Veteriner Ini juga Beko planten Beko planten Yang cukup Dalam melakukan Pergerjaan Veterinernya Kompetensinya itu Dinyatakan Dalam bentuk Sertifikat Yang dapat Dipertanding jawabkan Begitu Mungkin Kalau misalkan Dirangkum Jawabannya Paramedica Teriner Itu adalah Orang yang Yang pertama Dia itu Ada Pendidikan Sandanya Kemudian Dia punya Kompetensi Yang dibuktikan Dalam Untuk Sertifikasi Setelah itu Dia masuk Ke Organisasi Profesi Paketi Dan mereka Punya Kode etik Kemudian Kita langsung Lanjut Ke Pembahasan Yang kedua Yaitu Apa namanya Dasarnya Itu etika Apa sih Etika Itu Bila kita jauh-jauh Ngomongin Bentuknya etika Itu kita harus Tahu Etika itu apa Menurut Dimas Oke Etika Oke itu etika Nah Kalau menurut saya itu Etika itu Sebuah karakter Atau Seseorang Atau juga Kita biasanya itu Sebutnya Self-control Yang dimana itu Segala sesuatu Yang dibuat Dan diterapkan Dari Dan untuk Kepentingan Kelompok sosial Profesi Itu sendiri Jadi Karakter Yang gimana itu Kita realisasikan Untuk Kepentingan Profesi Itu sendiri Baik Mungkin saya Mau tambahkan Dikit aja nih Jadi Kalau etika itu Dirupakan Dalam bentuk Paturan atau kode Itu tertulis Yang secara Sistematis Jadi etika Itu dibuat Berdasarkan Prinsip-prinsip moral Yang ada Dan pada saat Yang dibutuhkan Akan bisa Difungsikan Sebagai alat Untuk Menghakimi Dari segala macam Tindakan Yang secara Logika Atau rasional Umum Atau dikenal Sebagai common sense Dinyilai Nyimpang Berarti Tidak lainnya Etika itu adalah Aturan Perlaku ya Atat Kebiasaan Manusia Dalam Pergaulan Untuk menegaskan Yang mana Yang benar Dan yang buruk Kita sama Perseksi ya Kemudian kita Masuk ke Pertanyaan Utama Sesuai Dengan Judul Pelinan Pertanyaan Penting gak sih Beretika Dalam Profesi Etika itu Penting banget sih Karena Etika juga Berarti kan Tanggung jawab Jadi Bagaimana kita Bertanggung jawab Dengan rekan kerja Dan juga Pengguna jasa Dan Itu juga Memberikan semacam Batasan-batasan Maupun standar Yang akan mengatur Dalam Pergaulan kita Dengan Rekan-rekan Kerja kita Ya benar Mungkin saya Menambahkan Jadi Etika dalam Pekerjaan itu Penting Karena Dengan etika Kita bisa Mengatur Standar Sikap Kita dalam Bekerja Dan konsekuensinya Itu Yang akan Diterima Dan Kita ikuti Juga Nah Apalagi Etika Profesi itu Kan juga Dibuat oleh Si pemilik Profesi itu Juga Dan Pasti Relevan Dengan dunia Kerjaan Si profesi Seperti itu Kita masuk Kepertanyaan yang Kemungkinan Banyak juga ya Dan Wajar Ini pertanyaan yang Kayak Mungkin Aduh Menurut Kak Adi Tadi kan Jawabannya Langsung Penting Jangan Jawab Penting Menurut Kak Adi Seorang Paramedic Veteriner Harus Dimana Seorang Paramedic Veteriner Kalau Menurut saya Seorang Paramedic Veteriner Harus Semakin Meningkat Dalam Memelihara Dan Menjaga Kesehatan Hewan Serta Pengamanan Produk Sehingga Masyarakat Dijamin Aman Dan Juga Nyaman Dari akibat Yang ditimbulkan Oleh Hewan Maupun Dari Produk Hewan Paramedic Veteriner Juga Merupakan Salah Satu Unsur Pelaksanaan Teknis Yang Harus Siap Berada Di Garis Terdepan Pada Unit-unit Pelayanan Setiap Pembinaan Kesehatan Hewan Secara Maksimal Yang Di Tingkat Nasional Ini Di Indonesia Tadi kan Dari Simpun Pembinaan Kesehatan Hewan Nasional Atau Sesuai Kesehatan Mas Tapi Dalam Sistem Paramedic Veteriner Merupakan Salah Satu Unsur Pelaksana Teknis Yang Terdisebutkan Harus Berada Di Garis Depan Pada Unit-unit Layanannya Bisa Ngebutin Nggak Apa Maksudnya Garis Terdepan Mungkin Kak Dimas Mungkin Saya menjawab Jadi Garis Kedepan Dari Pembinaan Kesehatan Hewan Nasional Paramedic Veteriner Veteriner Itu Juga Yang pertama Itu Bisa Upaya Upaya Penyediaan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utul Dan Halal Yang dimana Itu Kita Biasa Tersebut Asuh Asuh Dan Itu Untuk Konsumsi Manusia Kemudian Sebagai Pengembangan Perlindungan Sumber Daya Hewan Ataupun Tonak Selanjutnya Ada Pengembangan Pengamanan Lingkungan Budaya Tenak Dan Pengembangan Pengamanan Hasil Tenak Dan Selanjutnya Ada Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu Dan Mungkin Terakhir Ada Pengembangan Sarana Kesehatan Hewan Yang dimana Itu Sarana Kesehatan Hewan Ini Bisa Seperti Obat Hewan Maupun Vaksin Tapi Nih Tadi kan Kita udah Jauh Ya Sesungguh Sona Garus Garus Tumpanya Dari Semakin Macem-macem Kalau gak Salah Ada Enam Ya Tadi Dengan Apa Namanya Patangan Kerjanya Masing-masing Bidah Kerjanya Masing-masing Kemudian Menurut Nah Sembilan Sekalian Ada gak Peraturan Ataupun Ciri-ciri Spesifik Kalau Misalkan Seorang Paramedicator Sudah Mampu Sudah Siap Untuk Mengampu Seluruh Tanggung jawab Yang Diberikan Untuk Terjun Kelapangan Oke Mungkin Saya Menjawab aja Dulu Jadi Untuk Ciri-ciri Seorang Paramedic Veterinar Yang Siap Terjun Kelapangan Itu Yang Gimana Itu Seorang Paramedic Itu Harus Berkompeten Yang Cukup Dalam Melakukan Kewajiban Kewajiban Pekerjaannya Itu Di bidang Pertorinannya Kemudian Kompetensi Ini Dinyatakan Harus Dalam Bentuk Sertifikat Legal Yang Nantinya Dapat Dipertanggung jawabkan Apabila Tidak Dienginkan Kejadian Hal-hal Yang aneh Nah Terus Juga Acuan Untuk Memenuhi Hal Tersebut Harus Secara Hukum Yang Dimana Itu Merupakan Langgung jawab Dari Organisasi Profesinya Atau PAPETI Sebagai Mana Dalam UU Nomor 18 Tentang Pertanakan Dan Kesehatan Hewan Pada Pasal 68 Ayat 5 Yang Termasuk Para Tenaga Pendukung Pekerjaan Dokter Hewan Atau Para Medis Veteriner Atau Para Profesional Jadi Ciri-ciri Seorang PAPETI Memang Sudah Jelas Secara Administratifnya Butuh Sertifikasi Dan Juga Dari Peraturan Pemunan Menang Jelas Mungkin Bisa Disinggulkan Dari Episode Kali Ini Mengenai Pentingnya Etika Dan Peraturan Malkap Pada Seorang Diri Para Medis Karena Sebelum Dia Menjadi Seorang PVP Yang Siap Dari Dari Pertama Dia Harus Melikuti Jinjang Pendidikan Yang Ditentukan Melakukan Sertifikasi Kemudian Berjabung Dengan Organisasinya Dan Juga Ada Kode Etik Yang Harus Mereka Jaga Jadi Memang Etika Peraturan Dan Praktik Itu Berjalan Bersamaan Agar Kita Semua Punya Standar Untuk Mualemi Masyarakat Dunya closed Tengah N Tengah Tengah